Ya, pemisah delapan orang kader Partai Golkar dilaporkan telah mengambil formulir calon ketua umum untuk munas Partai Golkar. Ya, batas pengambilan formulir calon ketua umum ditetapkan sampai 2 Desember 2019. Jurubicara Partai Golkar, Kristina Argani menyatakan, dari delapan nama itu, antara lain adalah Ahmad Anama, Indra Bambang Utoyo, Rituan Hisjam, Bambang Susatyo, Agun Gunanjar Sudarsa, dan ada kader muda Golkar yang mengajukan diri. Namun, ketua umum Partai Golkar saat ini Erlang Gahartarto belum mengambil formulir pendaftaran calon ketua umum. Bang Rek, tadi apa yang disampaikan kalau menyatakan, soalnya tersebut sebagai partai besar juga kami tidak lalu pemilai 2024, kemarin kami berhasil mendapatkan kembali kedua, ini memang memacu, mengatakan diri bang Rek. Kita juga gak mau punya ketua umum yang selalu ada duduk di DPP saja dan tidak menjijikan. Pak Rituan Hisjam, Pak Agun Gunanjar, lalu Pak Ridwan Hisjam, Pak Agun Gunanjar, ada Indra Bambang Utoyo, Pak Bambang Susatyo juga sudah ambil, dan ada beberapa kader muda, kalau gak salah dari Satkar Ulama juga deh, Pak Ali Yahya kalau gak salah. Pak Erlangga belum malah, Pak Erlangga belum, mungkin hari ini kali, ini kan raporan tadi pagi, pagi-pagi, hasil kemarin malam. Sampai kemana, Pak? Tanggal 2 Desember, kita buka sampai 2 Desember. Tapi itu baru ambil formulirnya? Baru ambil formulir saja. Kira-kira apa aja sih, Pak, yang persyaratan di formulir tersebut? Sesuai anggaran dasar, itu persyaratannya, ya itu tadi pernah jadi pengurus Partai Golkar, full ya, satu periode, 5 tahun, menjadi anggota Partai Golkar, lalu ya itu tadi pernah memimpin, tidak pernah menjadi anggota partai politik lain, lalu PDLT, prestasi, dedikasi tidak tercelah, bersedia meluangkan waktu, bekerja secara kolektif, dan... Terima kasih.